masih semangat ini ibu semangat masya Allah saya cek semangatnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah benar-benar semangat saya doain semuanya biar pada sehat walafiat panjang umur berkah dunia dan akhirat yang punya utang biar cepat lunas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah iladhi arsala muhammadan sallallahu alaihi wa sallama basira wa nadira wa da'ian ilallah hi biidnihi wa sira jamunira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du kala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli wa ziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim sadakallahu alazim hadratil mukarramin wal mukarramat para bapak dan ibu pecinta rasulullah yang insyaallah yang hadir di rumah Allah ini kita semua akan bersama-sama masuk dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala wabir khusus yang sama-sama kita muliakan kita hormati dan kita doakan orang tua kita guru kita penasehat warga masjid jamik al-ikhlas yaitu yang terhormat guru kita al-mukarram dokter andes haji ubaidillah khair mpd kita doakan bu biar sehat panjang umur dan terus bisa membina dapak ibu sekalian di masjid jamik al-ikhlas khususnya kemudian juga yang sama-sama kita hormati ketua dkm masjid jamik al-ikhlas bapak bapak budiyonok badiyonok badiyonok beserta para pengurusnya semuanya kita doain biar Allah kasih panjang umur sehat walafiyah diberikan kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini kemudian juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh para orang tua wabil khusus guru kita al-mukarramah saja Nuriana masya Allah ada orang tua kita juga yaitu al-mukarramah saja kita doain juga saja sehat panjang umur dan terus bisa berbagi ilmunya tidak ketinggalan ketua majelis taklim majelis taklim kaum ibu ibu suhartini dan wakilnya ibu harti kita doain biar tetap semangat ya para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini alhamdulillah wa syukrulillah kita datang di tempat yang mulia karena kita peringati kelahiran orang yang paling mulia orang yang termulia orang yang membawa cahaya cahaya Islam sehingga hari ini kita masih menikmati ajaran-ajaran agama Islam yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang orang-orang yang mencintainya maka orang itu akan bersama dikumpulkan dengan orang yang dicintai hari ini bukti kita cinta kepada Nabi maka insyaallah hari ini tempat ini akan menjadi saksi dihadapan Allah kalau kita cinta kepada Nabi Nabi cinta kepada kita Allah cinta kepada kita maka kita akan dicintai Allah dan kita akan disayangi Allah dosa-dosa kita diampuni dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan khawatir orang yang datang maulid maka dia akan disayangi Allah dia akan dirahmati Allah dia akan diampuni dosa-dosanya para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian saya mau cerita ini maulid karena yang kita undang Nabi jadi harus betul-betul khusuk beda dengan acara-acara yang lain kita undang maulid Nabi Nabi yang datang di negara Sam ya negara Sam dulu ada seorang pemuda yang tampan ibu-ibu kalau dengar yang tampan sudah konsentrasi ada seorang pemuda yang tampan pemuda ini bermain-main naik kuda ya dia berkuda muter sini muter sana naik kuda ternyata kudanya ngamuk tidak bisa dikendalikan sehingga kuda itu berlari kencang sampai ketemu jalan buntu masih tetap kuda itu ngamuk si pemuda tidak bisa mengendalikan kudanya sampai sampai kuda itu masuk ke dalam pekarangan halaman rumah raja rumah khalifah yaitu Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah seorang raja karena kudanya ngamuk kemudian kuda itu nabrak anak raja jadi anak raja keseruduk kuda dan meninggal dunia jadi ketabrak kuda meninggal dunia para prajuris prajuris penjaga kerajaan melihat dengan tercengang cengang anak raja kemudian ditabrak oleh pemuda sampai mati kira-kira nih yang dipikiran anak muda apa kalau enggak di hukum nyawa dibalas dengan apa nyawa kata anak muda mati dah gua pasti mati dah ya kalau enggak dipenjara seumur hidup sama raja begitu enggak pasti orang yang dibunuh anak siapa raja disampaikan sama prajurit prajurit raja raja anak kamu ditabrak kuda oleh pemuda meninggal dunia marah enggak bu sangat anaknya ditabrak orang ditinggal enggak cuciannya ya agak pakai hutang jalan juga ke jalan niat ya saking emosinya kata raja panggil anak muda itu panggil panggil ngadap saya datang itu anak muda ya raja kata raja kamu yang nabrak anak saya betul raja gitu ya kenapa kamu lakukan itu saya enggak sengaja raja karena kuda saya sulit dikendalikan tapi raja ketika ketemu anak muda itu enggak marah tersenyum tawa kata raja hei anak muda kamu ini penyihir ya bukan raja demi Allah saya bukan tukang sihir kalau kamu bukan penyihir kenapa kamu bisa nyihir saya yang tadi saya marah besar ketemu kamu saya tidak marah malah senyum ada enggak disini begitu orang anaknya ditabrak ketemu sama yang nabrak senyum kalau perlu dikasih makan sini makan rumah gua gitu kata raja apa yang kamu lakukan sebelum kamu masuk ke ruangan saya menghadap saya sehingga kamu bisa menghipnotis saya yang tadi marah besar sehingga tidak marah kata anak muda saya cuma saya cuma nazar raja saya berniat berazam kata dia nih bu kata si anak muda sebelum masuk ke ruangan itu ya Allah jika saya selamat dari ancaman raja jika saya selamat dari hukuman raja saya nazar saya berniat saya mau bikin acara walimah maulid nabi besar besaran tuh bu sebelum masuk kemari dia udah niat pokoknya ya Allah kalau saya selamat saya berazam saya berniat mau bikin acara maulid walimah maulid besar besaran kata raja apa nih saya kasih seratus dinar sana kamu pergi bikin acara maulid yang besar kamu bebas dari hukuman saya karena kamu berniat untuk merayakan maulid nabi tuh bapak ibu sekali ya pelajarannya apa bu baru ada di hati baru niat doang orang bau niat pengen bikin acara maulid nabi sudah datang menolong orang itu menyelamatkan orang itu tuh rasulullah hari ini kita duduk bareng-bareng merayakan kelahiran nabi nabi datang hari ini ke tempat ini siapa yang paling ikhlas siapa yang paling perlu siapa yang paling banyak mengeluarkan energi buat peringatan maulid nabi maka orang itu pasti akan dimudahkan kesulitannya ya maka ibu bapak jangan pernah bol kuning buntut gasil kenal bu pak jadi kalau acara-acara maulid ada orang minta sumbangan kita punya duit kasih berikan karena kita gembira dengan memperingati kelahiran nabi dari rumah orang datang kesini kan macam-macam ada yang lagi berantem sama lakinya gue mulit ya tadi pagi lagi berantem tuh sama lakinya suami istri niatin ya Allah ya Rasulullah hari ini saya datang peringati kelahiran kamu saya punya masalah dalam rumah tangga saya saya pulang dari maulid Allah cairkan itu damai amin bu dari rumah udah punya masalah utang banyak bekutang utang sampai jelimet utang ada yang punya utang sini sekarang mama anak kulkas kredit tv kredit rumah kredit motor mobil mobil sampai baju seragam ilokan utang kredit juga utang jadi kalau kita banyak masalah maka hadirlah di majelis maulid kayak gini insyaallah kita semua akan Allah kasih kemudahan amin para bapak dan ibu sekalian saat ini saya akan kasih tiga kunci ke berkah pengen berkah gak bu pak pengen berkah gak hidupnya berkah rumah tangganya berkah anak-anak cucu mantu berkah pekerjaan berkah umurnya juga berkah kemudian ilmunya juga berkah tiga kuncinya catat bu jadi pulang muli biar apa ada oleh-olehnya oleh-oleh besek ma boleh bu ya oleh-oleh ilmu lebih apa utama tiga teh teh bu teh kata orang sini jangan diulang nyebutnya jangan dua kali ya kalau dua kali bahaya pak ya teh yang pertama takar rub ilallah ini kunci segalanya karena Allah lah maha penentu segalanya dekatin Allah banyak minta sama Allah jangan pernah tinggalkan Allah kalau pengen hidup berkah ya pokoknya kalau Allah udah manggil Allahu akbar Allahu akbar prioritas diutamakan kalau kita mengutamakan panggilan Allah nanti ketika kita berdoa minta sama Allah kita yang diutamakan oleh Allah ini kadang-kadang bu ya sama Allah dijauhin sholat nanti dulu dah nanti dulu bahkan yang masih punya utang sholat masih ditunda-tunda punya gak utang sholat bu bapak-bapak punya gak utang sholat bayar segera ibu bapak sekalian ya kenapa kita harus segera bayar karena kita belum tentu hari ini masih duduk bareng besok kita gak tau hari ini masih bisa zikir bareng lusak belum tentu kalau kita pulang bawa utang sholat siapa yang mau bayar ya makanya dalam kitab bidayatul hidayah kata sayy alam imam gozali kata beli apa inna awamirallah sesungguhnya perintah Allah itu ada dua alfaraidu wannawafilu ada yang wajib ada yang sunnah itu perintah Allah dua kata Allah kalau ada hambaku mendekatkan dirinya dengan yang wajib dengan yang wajib maka aku pasti mencintai dia ya makanya yang wajib wajib jangan diapain jangan ditinggal dia maha penentu kita bapak ibu sekalian makanya kalau ada kesulitan kesulitan ngapain bu gelar sejadah letakkan jidat kita di sejadah sujud maka kata Allah wasjud waktari wasjud waktari sujud dan dekatkan diri kepada Allah karena ketika sujud kata Nabi faaksirud doa banyakin berdoa ketika sujud dan itu waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa maka jangan apa jangan khawatir ya kalau kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang harus kita lakukan ikuti sunnah Nabi sholatnya Nabi gak pernah ketinggalan sholat malam sampai-sampai kaki Nabi apa bengkak ada di kita ya sholat malamnya ada tapi sampai kaki bengkak gak ada ya kenapa bapak ibu sekalian karena sholat itu tolak ukur amal kita yang lain kalau sholatnya bagus maka amal-amal lain ikut apa bagus rapih dah tapi kalau sholatnya berantakan amal lain ikut apa berantak bahkan ada hadis Nabi ini bapak ibu sekalian sholat sunnah rohatib 12 rokaat sholat sunnah rohatib itu sholat apa bu bakdiyah kobliah berapa 12 rokaat kalau ada orang yang ngerjain sholat sunnah rohatib 12 rokaat sehari semalam kata Nabi bunialahu baitun fil jannah orang itu Allah bangunkan rumah di surga jadi bapak ibu pulang kampung mati nanti udah punya kapling kalau tiap hari sholat sunnah rohatib berapa 12 rokaat ada yang bisa nyebutin 12 rokaat kalau ada saya kasih hadiah nah coba mana spekernya siapa yang bisa bapak-bapak ada hadinya tenang saya kasih hadiah ayo sholat sunnah rohatib 12 rokaat dimana-mana aja nah itu ada spekernya siapa yang bisa sebut sebut ayo 12 rokaat kalau belas jurnya berapa sebut itu makan itu berapa kobleyazur dua badia dua badia dur dua empat gak ada kobleyazur gak ada ada lagi gak ada lagi tukar miknya saya kasih hadiah udah selesai tukar miknya ayo ada yang bisa ya ayo dulu ini dulu ayo 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 sebelum Johor empat sebelum asar kagak ada bukan tukar miknya tukar miknya belakang sini maju 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 sini maju ayo yang dua belas rokaat ya ini miknya mana miknya 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 ada lagi mik tuh ada ayo ma sebutin dua belas rokaat yang Allah bangunkan rumah di surga kobliah subuh dua kobliah jur empat enam delapan masya Allah ibu mau duit apa mau buku ibu mau duit mau buku mau duit tenang ya soalnya saya bawa hadiah ada duitnya ada bukunya sini ibu maju ke depan satu sini maju ke depan satu dua tiga empat lima enam menurut maju maju masya Allah masih ada masih ada terima kasih ibu doain ibu ya mudah-mudahan yang segitu bisa mengantarkan ibu ke Mekah ibu ya tenang masih ada masih ada saya juga bawa buku ini dan saya bawa buku nah ini buku saya sengaja sengaja saya bawa dua biji ini untuk hadiah yang bisa jawab pertanyaan saya entah ya jadi mau buku apa mau duit dua duit oke ya siap-siap bapak-bapak ya para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian jadi kunci kesuksesan pertama takar rupi ilallah jangan pernah jauh dengan Allah dekatkan Allah punya masalah sebesar apapun gelar sejadah angkat tangan berdoa terutama berdoa di sepertiga malam ya jangan curhat sama media sosial ini lagi berantem sama laki bikin status WA yaudah bang nyampe sini aja aturan orang lain gak tau jadi tau kalau yang tau kagak gede sama kita lah kalau yang gede mak syukur mampus kalian begitu ya maka curhat sama Allah rapi Allah itu nutupnya rapi gak akan pernah membuka air kita coba semuanya disini punya dosa gak pernah melakukan dosa yang kalau orang lain tau ada gak ini kita lagi bikin dosa tapi kita takut orang lain tau tapi Allah rapi ditutupin ya menunggu keseriusan kita tau bak gak sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya dengan momen maulid mendengarkan kisahnya Rasulullah orang yang paling agung orang yang paling sempurna orang yang paling dekat dengan Allah sehingga apa yang Nabi minta pasti Allah beri jadi kalau pengen doa-doa kita cepat dikabul Allah jangan pernah tinggalin Allah ya yang kedua yang kedua takarruf ila rasulillah ila nabi ya dekati nabi lihat kalau orang dekat dengan nabi kayak tadi tuh pemuda baru niat doang udah nabi tolong ya dengan apa cara menekatkan nabi satu sering sering sebut namanya dengan bersolah ya maka ayo kita bersolah bersama Allahumma salli salatan salaman tangman salam selamat нашli bihirraibu wa husnur wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam alihi wa ala alihi wa ala alihi biadadikul lima ibu tapi ibu sekali ya kita kita pastikan kita bukan diwajibkan ya kita arahkan diri kita minimal setiap hari sholawat kepada nabi 100 kali 100 kali terutama sholawatnya hari jumat malam jumat ya faman kana aksaruhum alaiya sholatan siapa orang yang banyak bersolawat kepada ku kana akrabahum mini manzilatan maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan ku di hari kiamat ya jadi kalau bapak ibu pengen dekat dengan nabi di hari kiamat terutama jangan pernah tinggalkan nabi banyak-banyak sholawat terutama di bulan rabi awal di bulan rabi usani minimal sehari seribu setiap hari mau tidur 10 kali baca itu sunnah nabi ya nabi bapak ibu sekalian jadiin wasilah perantara untuk kita apa doa doa kita biar cepat sampai kepada Allah jangan coba-coba bapak ibu sholat tanpa nyebut nama nabi gak sah sholat karena sholat itu doa kalau sholat kita pengen sampai kehadapan Allah sholat kita pengen diterima oleh Allah maka sertakan nama nabi Allahumma sholli'ala sayyidina muhammad wa'ala ahli sayyidina ini bapak ibu saya tanya nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada berapa bu berapa bu 25 nabi pertama nabi kedua nabi kesepuluh belum tahu ya ya bu ya nabi yang ke 25 bu iloka gak ketahui ya dari 25 bapak ibu sekalian nabi dan rasul itu orang mulia dari 25 disaring lagi oleh Allah ada 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi bertanyaan yang 5 nabi itu siapa ayo ayo bapak-bapak dulu yang 5 ini maustad jangan yang 5 nabi 5 nabi yang disebut ulul azmi itu siapa nah kasih mikrofon tadi ayo pak 5 nabi 5 nabi 5 nabi 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 Muhammad nabi Muhammad atau lagi 1 2 3 4 5 tukar tukar iya oke, bapak mau duit sama buku-buku duit apa buku, buku aja buku katanya, bininya menetek bininya ini pak, terima pak insyaallah ini dekat maulid nih berkat maulid berkat maulid sudah dapat hadiah tuh bu, baru datang doang ya, oke, selamat pak ya masih ada, masih ada tenang jadi ada lima nabi ini lima-limanya bapak ibu sekalian, nabi yang sangat mulia nabi Nuh orang yang diberi ketabahan berdakwah, mengajak umatnya, gak ada yang ikut sampai-sampai putranya gak mau ikut tapi nabi sabar nabi Nuh sabar, kesabaran nabi Nuh ada pada nabi Muhammad ya, jadi nabi Muhammad itu paling komplit nabi Isa masih baik baik beli tak, masih baik belum bisa ngapa-ngapain salah satu mu'jizat nabi Isa apa? bisa berbicara bisa berbicara itu juga ada pada nabi Muhammad nabi Ibrahim julukannya Abul Ambiya bapaknya para nabi nabi Ibrahim orang yang paling mulia dan orang kalumakan nabi Ibrahim di kalumakan gak bisa makan dia kalau gak ngundang tamu ya, orang mulia gak tuh bu? disini ada gak? di al-ikhlas kalau mau makan nyari dulu siapa? yang mau gojak makan ya ada gak disini? ya gak ada jadi nabi Muhammad itu saking eh nabi Ibrahim saking mulianya kalau makan selalu nyari orang untuk diajak makan bareng ya belum ada tuh kita dan nabi Muhammad itu lebih dari itu nih saya cek sini disini punya simpenan gak? punya ATM punya punya kartu kredit punya tabungan punya beras di rumah beras punya punya jengkol di kulkas ada ya kita itu pak kita nih kita kita tuh ini 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 gitu kita namanya itu ya kita itu selalu menyimpen apa yang kita punya untuk hari esok ya kan bukan seminggu sebulan itu udah kita siapin ibu-ibu kalau belanja untuk sebulan betul gak? nabi gak begitu gak? hari ini ada rejeki habis bu dikasih semua sama orang itu nabi tuh makanya nabi dijulukan apa? ajwa dan nas orang yang paling dermawan itu nabi karena beliau gak pernah nyimpen untuk hari esok gak pernah ada tuh kalau kita mengikuti tuh tuh nabi kayak gitu tuh ya gak ada gak ada yang kuat disini gak ada kadang-kadang udah kita punya berlebih gak ada orang minta tolong datang gak dikasih apalagi kalau yang biasa minjem ya dia datang pasti minjem tuh orang itu ya nah gitu ya jadi nabi gak ada yang menyimpen hartanya untuk hari esok kenapa ibu sekalian? karena belum tentu kita besok hidup ibu nyimpen mas nyimpen perhiasan emang kalau mati dibawa? nyimpen duit di deposito emang kalau mati dibawa? untuk siapa itu? untuk yang kita tinggal ya ibu ya kenapa kita gak infakkan itu untuk di jalan Allah yang akan membuat hidup kita telah bahagia iya makanya apa? kalau ngikuti nabi pasti selamat jangan pernah tinggalkan nabi karena kalau nabi ditinggalkan gak ada yang nolong kita bu nanti di akhirat kalau kita susah jangankan di akhirat di kuburannya di kuburan kita mati gak semuanya? kita mati gak pak? alam yang pertama kali kita tempati alam kubur ada yang menjamin kalau kuburan kita bahagia atau sengsara gak ada kita gak tahu yang sudah pasti kita punya dosa setiap orang masuk liang kubur dosanya itu yang akan dibalas siapa yang nolong kita kalau kita lagi susah? gak ada kalau di dunia kita susah datang ke saudara kita datang ke tatatengga kita gak punya duit kita gak punya beras minjam dikasih ada yang nolong tapi kalau kita di alam kubur susah gak ada yang nolong kecuali apa? doa istighfar yang kita punya makanya mumpung masih hidup bayang sering-sering lah apa? banyak-banyak beristighfar agar apa? sebelum kita mati dosa kita habis diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah astagfirullah minal khatai ya rabbi Allah subhanahu Allah subhanahu Allah subhanahu Al-Fatihah Setiap hari minimal 100 istighfar Setiap satu istighfar mengampuni, menghapus dosa kita Semakin sering istighfar maka semakin habis dosanya dihapus Terutama istighfarkan orang yang sudah di alam kubur Bapak emak kita Satu istighfar yang dibaca oleh anaknya yang masih hidup Maka itu akan satu, memberhentikan azab kuburnya Jadi azab kubur bapak emak kita Itu berhenti kalau anaknya istighfar Tega enggak kalau melihat ada bapak kita digedigi nama orang Saking aja kita enggak tahu, enggak ada yang melihat di kuburan bapak emak kita digedigi nama enak pak kagaya Maka supaya siksa kuburnya berhenti Banyakin istighfar, banyakin doa Supaya berhenti itu Siksa kubur itu Yang kedua Biar menghapus dosa kita Kalau kita mati pulang kampung Dosa kita habis Sama seperti kita dulu datang ke dunia Enggak punya dosa Habis dosa kita Ini saya kasih pertanyaan lagi Coba Ada yang bisa enggak Doa Duduk di antara dua sujud Ilokan kagak bisa Ayo Mana tadi miknya Cepat waktunya ada mepet ini Mana Doa Duduk di antara dua sujud Boleh Siapa aja Mana miknya Bapak-bapak Ibu-ibu Ini pertanyaannya belum Ini tuh Tuh kasih pak Ayo baca Yang sempurna Ayo Rabiq Firli Warhamni Wajburni Warfani Warzupni Wahdini Waafini Wafu'ani Coba terjemahin Nah itu kan doa Bu Jadi ketika kita doa Kita harus paham Apa yang kita minta Ada delapan tuh Satu yang pertama Mik 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 Nah Allah mafirli Ampuni Warhamni War Wajburni 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 Warzupni Warfani Warzupni 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 Masya Allah Mau duit Mau buku 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 Kalau duit Ketauan ini Belum Tidak punya beras ini Iya Ini Masya Allah Selamat ya Coba Bapak Ibu Cek Nih Bapak Ibu Sholat itu kan doa Jadi ketika Kita sholat Kita berdoa Kita harus paham Apa yang kita minta Di antara Doa Yang paling Kumplit Ketika kita sholat Duduk Di antara Dua Apa Allahumma Firli Ya Allah Ampuni Dosa saya Semua kita punya Dosa Dengan sholat Dosa kita dihapus Warfani Angkat Derajat saya Jadi kalau Pengen kita Diangkat Derajat kita Jangan Tinggalkan Sholat Ya Wajburni Perbaiki Kekurangan Saya Setiap Orang Pasti punya Kekurangan Gak ada yang Sempurna Tapi bagaimana Kekurangan yang Saya punya Ya Allah Perbaiki Itu ada Di dalam Sholat Wah Dini Berikan saya Petunjuk Warzuk Datangkan Rezeki Jadi untuk Mendatangkan Rezeki Itu ada di sholat Maka kalau Rezekinya Serat Baik ya Dagang Susah Kerja Susah Anak Di PHK Rasanya Rezeki Itu jauh Amat kita Maka Banyak Banyakin Apa tuh Sholat Maka ada disebut Sholat Hajat Sholat Kebutuhan Ya Wa'af ini Sehatkan Saya Ya Allah Jadi kalau Selama ini Ada penyakit Yang tidak Unjung Sembuh Maka Sholat Nah Imam Ali Imam Ali Beliau Kalau sakit Obatnya Apa Sholat Sholat Kenapa Kenapa Bapak Ibu Sekalian Anta Syafi Engkallah Maha Penyembuh Kenapa Kita Tidak Minta Sama Menyembuhkan Kita Yaitu Apa Allah Subhanahu Wa ta'at Wa'fu Anni Maafkan Maafkan Ya Allah Kesalahan Kesalahan Saya Ada Di dalam Apa Sholat Makanya Ketika Sholat Perhatikan Betul Ini Kita Lagi Doa Kita Lagi Minta Ini Kan Orang Kita Sholat Kayak Cabong Cebok Teburu Buru Apalagi Di samping Ditaruh HP Ntar Kalau Dia Bebunyi Sholat Gue Berhenti Dulu Gue Angkat Telepon Dulu Boleh Nggak Bu Saya Tanya Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Lagi Janji Sama Orang Saya Telepon Nama Telepon Terus Akhirnya Kita Sholat Dulu Kalau Ntar Dia Nelpon Sholat Gue Batalin Gue Angkat Telepon Karena Telepon Penting Ternyata Bapak Ibu Sholat Orang Itu Nggak Nelpon Nelpon Sampai Selesai Sholat Sah Nggak Sholat Sholat Nggak Nggak Sah Nggak Sah Walaupun Sholat Benar Walaupun Ibu Kagak Angkat Telepon Sampai Selesai Sholat Jangan Pernah Sekali Begitu Masa Untuk Allah Diduain Pentingan Dia Yang Nelpon Nama Allah Emang Dia Ngasih Beras Kita Emang Dia Gaji Kita Allah Yang Ngasih Kita Segala Sesuatu Makanya Jangan Pernah Tinggalkan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Terakhir T Yang Ketiga Takarruf Ila Asdiko Ishalihah Deketin Temen Temen Yang Baik Ya Ini Jangan Salah Bergaul Ibu-ibu Kalau bergaulnya Sama Ibu-ibu Yang Sosialita Bajunya Harus Bagus Cincin Harus Baris Belangnya Harus Kerenceng Kerenceng Maka Kalung Di Luar Jilbab Ya Bu Ya Jadi Orang Itu Sangat Tergantung Temannya Kalau Temannya Ahli Ibadah Temannya Ahli Majelis Sa'lim Sering Ngaji Sering Hatam Quran Ketularan Kalau Temannya Tik Tokan Sekarang Kan Begitu Udah Pada Kisut Kisut Nenek Nenek Gingin Pada Ompong Kayak Dasar Doang Kuali Tau Di Palang Dia Nyanyi Di Tik Tok Bu Ya Ada Ikhlas Begitu Ya Kalau Kita Udah 50 Tahun Ke Atas Umurnya 50 Tahun Ke Atas Suruh Banyakin Ngedep Mulon Ya Pak Jangan Ngetan 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 Jangan Karena Ngetan Di Di Ujung Banyak Janda Kerawang Banyak Ya Udah 50 Masih Ngetan Ngetan Ya HP Nya Ada Dua Yang Satu Buat Dia Telepon Orang Taruh Di Atas Nolok Di Minggang Ada Minggang Sekarang Karena Bini Aku Tahu Jangan Udah 50 Kesono Karena Kita Udah Dekat Sama Mati Jadi Kalau Ada Orang Pak Udah 40 Tahun Masih Belon Balik Ngadep Mulon 50 Tahun 60 Tahun Sulit Dia Ngadep Mulon Sulit Masih Ngetan B Sono Ya Maka Cari Teman Yang Apa Yang Baik Seperti Kita Berteman Amat Tukang Minyak Wangi Walaupun Kita Enggak Dibagi Wangi Enggak Coba Kalau Teman Tukang Areng Nah Jadi Hitam Semua Bu Ya Maka Cari Teman Teman Yang Duduknya Kayak Gini Maka Ada Satu Doanya Tawafana Muslimin Wal Hidna Bis Salihin Ya Allah Matikan Saya Dalam Kadan Beragama Islam Dan Kumpulkan Saya Dengan Orang Orang Soleh Ini Soleh Semua Ini Ada Insya Allah Mudah Mudahan Kita Semua Akan Bisa Bersama Sama Dengan Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Ini Tinggal Masih Banyak Ada Dua Lagi Pertanyaan Ini Perlu Saya Kantongin Apa Saya Bagi Lagi Terakhir Ya Ketua Ada Pertanyaan Kuis Enggak Ada Oke Saya Tanya Nabi Muhammad Hijrah Pertama Hijrah Di Bulan Apa Di Bulan Apa Hijrah Hijrah Ayo Ayo Mana Miknya Mana Miknya Miknya Tadi Mik Mana Mik Mik Ayo Bapak 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 Nabi Hijrah Hijrah Itu dari Mekah Kemadinah Bulan Apa Rabi Allah Maneng Jawab Nah Benar Semuanya Maunya Alhamdulillah Bu Buat Membak Sontar Kita Oke Dari Ibu Ketua Majis Salim Orang Rajin Hadir Kemajis Salim Maka Allah Mudahkan Masuk Surga Ada Hadisnya Ayo Apa Hadisnya Ayo Cepetan Google 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 Buka HP Nya Ayo Ada paketan Biasanya WP Di rumah Ayo Bapak Ayo Anak Anak Orang Yang Rajin Hadir Kemajis Salim Allah Mudahkan Masuk Surga Ayo Pakai Mikro Pakai Mik Ayo Ayo Bapak Ayo Tapi Gak Bapak Waktu Saja Dari Saja Baik Lapa Ibu Sekalian Terima Kasih Terakhir Mari Sama Sama Kita Tutup Dengan Kita Bersalat Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Dan Mohon Maaf Mudah-mudahan Tahun Depan Kita Panjang Umur Bisa Ketemu Lagi Disini Ibu Ya Mohon Doanya Mohon Baca Pateha Ibu Ya Insyaallah Saya akan Berangkat Umrah Di 10 November 10 November Allah Mudahkan Allah Berikan Kelancaran Sehat Wal Afiyah Niatin Juga Pateha Ini Yarin Sekarang Baca Pateha Dulu Ya Ya Allah Undang Saya Tahun Depan Biar Bisa Nyabah Ke Mekah Yang 10 November Masih Kurang 10 Sit Lagi 10 Orang Lagi Yang Mau Nunjuk Nunjuk Doa Nggak Bayar Nggak Nunjuk Nggak Bayar Ya Pokoknya Nunjuk Aja Karena Dulu Tertunjuk Itu Allah Qabul Ya Saya Ada Insyaallah Disini Ada Al-Ikhlas Yang Besok Berangkat Bapak Ibu Apa Alhamdulillah Ya Ada Ada Disini Ya Mudah-mudahan Semua Al-Ikhlas Ya Alhamdulillah Dari Ujung Sono Ujung Sono Ujung Sono Selalu Bersama Wafiz Al-Amin Center Berbagi Cahaya Di atas Cahaya Mari Sama-sama Baca Fateha Mudah-mudahan Saya diberikan Kelancaran Sehat Walafiat Jamaah Yang Dari Al-Ikhlas Semuanya Segera Dapat Undangan Allah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Al-Fatihah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim Malik Yomid Iyakan Abu Dua Iyakan Astai Nuhdina Sarat Al-Mustaqim Sarat Al-Ladzin Al-Anam Ta'alayhim Al-Makdoubi Al-Layhim Al-Labdolin Amin Khusus Bapak Bapak Ya Saya ngundang InsyaAllah Nanti Di ta'lim saya Malam Sabtu Tanggal 29 November Kita maulid Nabi Silahkan hadir Maghrib Berjamaah Di sana Ya Tanggal 29 Nanti undangan saya kirim Melalui DKM Ya Bagi yang mau donasi Silahkan Ya Mau hadir juga Silahkan Bukti Kita cinta Kepada Nabi Ya Terima kasih sekali lagi Dan mohon maaf Hadan Allah Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh